Kapal Perang Republik Indonesia KRI France-Kaisepo 368 telah selesai mengemban misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang selama 14 bulan berlayar di Laut Mediterania perbatasan antara Lebanon dan Israel. Pada Kamis 1 Februari, kapal perang tersebut melempar saw dan bersandar kembali di Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantama dan Pembal 4, Batam. Sebanyak 119 prajurit TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgas Garuda Maritim Task Force MTF-28 bertugas mencegah keluar masuknya senjata dan barang ilegal di Lebanon kemudian melatih Angkatan Laut negara tersebut serta menjalankan misi SAR atau pencarian dan pertolongan. Banyak hal yang dialami sepanjang menjalankan tugas tersebut terlebih saat berada di perairan Lebanon yang menjadi negara tujuan pengungsian warga Palestina dan Syria yang sedang berseteru dengan pihak Israel. Komandan KRI Frans Kaisepo, Letko Laut Nala Sakti Sondas serta salah seorang Kops Wanita Angkatan Laut, Letda Delisa bercerita tentang penyelamatan dan tugas kemanusiaan yang dilakukan menyelamatkan para pengungsi yang didominasi oleh anak-anak dan wanita. On screen commander untuk mengatur unsur-unsur yang kapal-kapal negara yang bergabung dalam MTF itu untuk melaksanakan SAR itu. Jadi di sana itu ada lima negara, yang pertama adalah kita Indonesia, Jerman, Bangladesh, Yunani, dan Turki. Jadi kita melaksanakan operasi itu dan puji Tuhan kita berhasil menyelamatkan dan yang perlu yang sangat membuat miris sebenarnya adalah bahwa yang paling muda itu adalah bayi berumur 29 hari. Jadi di sana pada saat kita melaksanakan operasi SAR itu 80% ada wanita dan anak-anak. 31 Desember 2022 akan melaksanakan SAR di Laut Mediterania. Di situ banyak korban, banyak refugee yang mayoritasnya perempuan dan anak-anak. Di situ peran kami sebagai wanita sangat dibutuhkan, sangat berperan di situ. Karena kenapa? Karena wanita biasanya dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada perempuan dan anak. Sehingga mereka dapat menyampaikan kebutuhan mereka tidak sungkan. Selain melakukan misi perdamaian, KRI Frans Kaisepo juga membawa misi diplomasi dengan mengenalkan berbagai kebudayaan dan pariwisata Indonesia kepada dunia internasional. Misi lain yang dijalankan adalah melakukan komunikasi dengan WNI serta melakukan penyeluhan kebangsaan kepada mahasiswa Indonesia yang berada di Lebanon. Dari Batam, Kepulauan Riau, Holgan Parlaungan, Kantor Berita Antara, Luar Pekan.